selamat datang di channel kotutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan beritahu kalian bagaimana cara memunculkan notifikasi misalnya ada orang yang sawer atau nge-gift di sawer ya muncul di notifikasi live tiktok kalian guys jadi kalau ada yang nge-gift atau yang nyawar gitu langsung cetring muncul di sini guys di live streaming tiktok guys so langsung aja yuk ke acara yang pertama acara yang pertama kalian buka yang namanya ini guys tiktok studionya nah disini kotutorial udah buka saat tiktok studio nah jika kalian sudah buka tiktok studio kalian login di sawerianya guys nah disini kotutorial udah buka websitenya saweria.co kalian langsung aja login pakai email dan password kalian nah disini kotutorial udah bisa berhasil login nah langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah ke bagian overlay guys nah setelah kalian ke bagian overlay kalian langsung aja ke bagian alert kalian udah klik alert seperti ini kalian Scroll ke bawah kalian copy di bagian url ini guys di bagian url yang ini guys kalian bisa langsung aja dengan cara klik copy biar otomatis langsung copy semuanya tanpa harus kan blok kan copy nah jika sudah kalian kembali ke live streaming tiktoknya atau studio tiktok live streamingnya nah disini kotutera udah buat scene ya guys ya scene yang dimana ada background dan ada gameplaynya ini anggap aja kalian lagi live streaming game ya anggap aja gitu nah langkah selanjutnya untuk menambahkan notifikasinya kalian klik di bagian source nih at source ini kalian klik setelah itu kalian pastikan pilih di bagian link nah ini yang gambarnya bola ini kalian klik setelah itu kalian pastikan di sini guys linknya Bang kan nggak bisa klik kanan klik kanan paste itu nggak bisa Bang caranya gimana Bang nah semisalnya kalian klik kanan paste nggak bisa kalian tekan di keyboard kalian dengan tombol shortcut guys tombol shortcutnya apa kalian ketuk CTRL sama V nah nanti akan otomatis terpaste atau tertempel seperti ini tanpa harus kalian klik kanan paste jadi sebagai contoh untuk ulang lagi kalian klik di bagian link sini kalian CTRL V atau V nah udah deh nanti bakalan muncul seperti ini Nah setelah sudah seperti ini kalian klik at source Nah jika sudah usahakan linknya ini atau notifikasinya ini berada di atas display ya guys ya biar kelihatan ketika ada yang nge-give atau yang nyawer setelah itu kalian tinggal atur kalian mau taruh dimana notifikasinya dan setelah itu kalian bisa ganti nama linknya ini dengan cara klik kanan setelah itu kalian pilih rename kalian ganti dengan nama notifikasi Saweria biar kalian nggak bingung Nah udah deh setelah itu kita tinggal cek apakah berhasil muncul atau tidak dengan cara kalian buka Sawerianya setelah itu kalian munculkan notifikasi Nah yang ini kalian klik munculkan notifikasi kalian klik Semegu baru saja memberikan 99420 testing setting 123 nah kayak gitu guys Jadi kalau ada yang nge-give nanti bakalan muncul di sini guys muncul di bagian notifikasi tiktok kalian guys Jadi kalau ada yang nge-give otomatis akan muncul dan kalian bisa baca guys Nah kayak gitu guys cara menampilkan atau memunculkan notifikasi Saweria ketika kita live streaming di tiktok studio guys dan mungkin sampai gini aja videonya ke tutorial jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request video tutorial lainnya kalian bisa komentar di bagian bawah video ini see you the next video bye bye